Halo guys, kembali lagi sama gue Dedeh Ramawan Jadi di video kali ini, gue lagi di Wahana Honda Gunung Sahari Di belahangan tuh banyak moge Memang tujuan gue hari ini Mau ngeliat moge spesial Satu unit di Indonesia nih CBR 1000 RR SP Nah, karena ini show unitnya Waktu itu udah disini, cuma Lagi dibawa ke bengkel belakang Kenapa dibawa ke bengkel belakang? Karena kita mau dengerin soundnya seperti apa Kenapa originalnya dari pabriknya itu Akrapovic Jadi gue excited banget, hari ini gue dibantu sama temen gue Pra Honda juga, namanya Darren Nah, dia yang bantuin gue Supaya gue bisa ngeliat unitnya Dia kasih tau, ini motornya gak ada nih Oke lah, langsung aja dengan semangat Gue dateng kesini hari Sabtu Dan kita mau langsung ke belakang Untuk ngeliat unitnya Nah ini yang lagi rekamin si Darren Gue gak bawa gue buruk soalnya Yuk, kita liat ke belakang Nah, ini kita lagi di belakang guys Ini bengkelnya semua rame banget Dan seperti yang kita liat This is CBR 1000 RRR SP Wah, gila coy Juga pertama kali gue liat di mata kepala gue sendiri Wih, gila coy Bentar ya Gila, ganteng banget loh Ini adalah comparison yang lama SP dan juga yang baru Pas bener ya, ada unitnya disini Gila, ini Omoge lagi servis seperti disini Ini yang lamanya Modelnya kayak Vario 1000 Vario 1000 Ini adalah SP yang baru Oke, sebelum kita dengerin suaranya Lebih baik kita liat dulu sekilas ya Gue gak akan review Tapi liat aja Motor ini looksnya seperti apa Nah, oke guys Kita langsung aja liat motornya Secara lebih detail CBR 1000 RRR SP Satu-satunya di Indonesia nih ya Ini memang agak berisik Karena lagi di bengkel Hopefully kalian kedengeran Bengkelnya ya Kita lihat dulu Dari sini di atasnya gila Stanky-nya seksi banget Bener-bener lakukannya Kayak beda banget sama yang dulu Ikutin kayak aura-aura MotoGP Karena ada lubang-lubang kayak gini ya Terus speedometernya Ya full digital Sekarang motor semua udah full digital Ganteng banget Terus ini semua Shock-nya sudah elektrik Triple claim-nya rapih banget Ngikutin kayak MotoGP nih Kayak gini Kalau kita lihat grip-nya Bener-bener standar Ini kayaknya dipakai di beat dah Tapi memang grip kayak gini Itu paling enak bos Pas rem-nya berembo Terus ininya electric starter Stank-nya Ganteng banget dah Simple Ini banyak tombolnya Ada mode-nya Ini kayaknya botnya CS Segala macem Tombol hazard Ini logo Honda-nya Ganteng banget Kita lihat Pokoknya lebih detail Bodi belahangnya Jok belahangnya kecil Kayaknya Ini cuma buat variasi aja dah Gue gak ngerti kenapa motor zaman sekarang joknya kecil-kecil Tentu naik motor kayak gini pastinya Lebih enak sendiri guys Bukan artinya jomblo juga Enggak-enggak Emang enaknya sendiri juga Tapi kalau gue emang jomblo Sedih Terus ini untuk gear-nya ya Ini pasti kalau orang yang beli Akan langsung diganti Eka kayak apa Untuk footstep-nya Model-nya simple Ini juga ada quick shift-nya Dari pabrikannya Motor jam sekarang pasti Udah pada quick shift Cool Gila ini kayak Alat-alat elektrik-nya ya Untuk over mesin-nya Masih terlihat simple banget Masih gak begitu Apa ya Bermodel gitu ya Ini underpole-nya nih Panjang Gila itu sekarang ada begini-begini Mirip kayak V4R juga Ini kayaknya baut-baut titanium semuanya Baut-baut mahal CBR Fireblade Kalau model Kalau gue bilang ini bener-bener keren banget sih Dibanding CBR 2000 sebelumnya Kayak bener-bener berubah total gitu Gahar banget Sekarang model Moge-moge ini Lampunya udah mulai menipis Tapi terang banget Gitu ya Dripal RFP nih Mantap banget Bodinya udah banyak Winglet-winglet-nya Terus shock-nya Dari pabrikannya udah ohlin Terus caliper-nya sudah monoblock Brembo Kiringannya juga Kayaknya Ini dari Brembo kali ya Atau I don't know Atau dari Nissin Nah ini bannya Ban pabrikannya itu pake Bridge tune Bridge tune tipe apa nih ya Gue gak liat ya Wakbornya masih mengikuti Sampai kayak model yang lama Kurang-lagi Untuk model pelaknya Wisepox Masih wisepox Masih keren Cuma kayaknya Lebih keren lagi Di motor ini tuh pake Pelak model OZ Macet sini gitu Yang kayak Apa ya Kayak shogun Atau apa gitu Yang Itulah yang kalian tau Nih Untuk spion standarnya udah ganteng banget Ini mah gak usah diganti lah Gak usah ditumah- ditumahan Lebih gengsi pake standar sebenernya Kalau windshield Kayaknya udah harus ganti Ya Ganti yang lebih keren Lagi yang bodi bawahnya Juga disini ada Lobangnya Shocknya ganteng banget Sini Ada stabilizer-nya juga Di bawah Ini ada stabilizer-nya juga Kalau kalian bisa liat Udah dari pabrikannya Dan itu pasti elektrik Kita liat lagi Sini untuk radiator-nya Gede banget radiator-nya Air one-nya gak sampai segini dah Dan ini Bawah ada lagi Kayaknya oil cooler deh Jadi ini ada Bawahnya ada lagi Ada pelindungnya Bawahnya ganteng banget Nah untuk video bagian belakangnya Gue minta maaf sebelumnya Kalau misalnya harus Kasih penjelasan lewat foto Dikarenakan ada error di videonya So Ini dia Gue langsung kasih penjelasan Pakai gambar Kita bisa liat Kalau disini Bodi belakangnya Itu mirip-mirip Kayak Ducati Panigale Bener-bener Kayak Ducati Panigale Tapi memang motor jaman sekarang Sepertinya dibuat model Seperti itu Dan kalau kita liat Kena foto-nya itu Gede banget Kayak model-model jaman dulu Tapi tetap keren Di motor Seber 1000 ini Nah kalau kita leper-leper Di belakang wisepox kan Piringannya Modelnya biasa aja Bulet Gak ada model-model Kayak gimana Dan kalau kita liat Itu Kalipernya ada di bawah Dan yang paling menarik Memang lampu Belakangnya Itu dia Modelnya tipis Minimalis Dan keren banget Nah Terus juga untuk Spock pur belakangnya Sebenernya agak Simple banget sih Kayaknya lebih baik Dilepas Tapi yang paling unik Lagi di motor ini Meskipun ini motor Harganya 1 miliar rupiah Kita bisa liat Lampu sen belakangnya Guys Itu sama aja Kayak Lampu sen Vario 150 Nah itu memang Common parts dari Honda Jadi Mau dipakai di motor manapun Bebas Terserah dia gitu ya Mungkin dia akan juga dipakai Di CB600 Tapi di luar lampu sen itu Pastinya Spock pur belakang Pasti akan kita cabut Kita ganti dengan yang lain Jadi no problem ya Tapi memang unik aja Seperti itu Ini memang belakangnya Keren banget buritannya Dan Sangat simple Nah ini Overview Dari belakangnya Keseluruhan Memang Motor jaman sekarang itu Dibuat lebih ramping-ramping ya Dan modelnya memang Kurang lebih Semuanya berpatokan Ke Ducati Panigale Tapi memang si Panigale itu cantik banget Dan tetep aja Motor Srebel 1000 ini Ganteng banget pokoknya Apalagi Langsung dari pabrikannya Kenapa itu udah Akrapovic gitu ya Nah jadi ini untuk bagian belakangnya Guys Simple aja reviewnya Dan abis ini langsung aja Kita dengerin Yang terpenting Yaitu suara kenal potnya Akrapovic Di CB1000 Tipper R SP Fireblade ini Oke guys Kita mau dengerin Suaranya Akrapovic OEM Dari motor ini Broderan ini akan nyalain Nyalain tren Nyalainnya keren banget nih Dipencet dari sini Udah kayak nonton TV kan Jadi ini keren banget nih Video keren banget gila Ayo kita nyalain fire up Wah Standarnya Alus banget ya Akra nya Karena ini pabrikan Nah itu dia suaranya tuh Pokoknya alus banget Karena ini akrapovic Dari pabrikan Coba kita lihat Vidometer ini Cegas ya Udah semua jelas RPM nya udah Ikutin Bener-bener dari mesinnya tuh Ganteng banget Ada modenya ABS Tidestand Tidestand Sudah Beres Ganteng Hah Cobain dulu naik Pertama kali naik Gila ini tuh gue yang banget Parah Motornya enteng banget sih Parah Sama kayak motor Segeri gue yang main Okaan topunya Gila Gila Enak banget Ini mau dibawa masuk dulu Biar gue reviewnya lebih enak Iya Gila 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 sub indo by broth3rmax